Halo warga Bahagia Langsung Tuna, yuk merapat kita lihat keseruan Anwar lagi ya. Yeay, mana suaranya? Sekarang aku udah ada di ruang kelas 6 ya. Di sebelah kanan Anwar sudah ada salah satu siswa yang pinter di sini. Siapa namanya? Andrean Alphard. Andrean? Alphard. Panggilannya? Andrean. Andrean. Kalau kamu? Jaska Alphard. Panggilannya? Jaska. Jaska. Andrean dan Jaska. Mana pendukungnya Andrean? Mana pendukungnya Jaska? Widi, oke. Kamu di sini dapat peringkat nggak? Empat. Peringkat berapa? Satu. Satu, Widi keren. Kamu? Dua. Coba, tuas dulu, tuas dulu. Widi, ini aku suka nih persaingan yang sengit antara siswa-siswa yang pinter. Pertanyaan pertama. Domba adalah hewan penghasil. Hah? Wul. Betul! Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Tepuk tangan. Widi, kamu boleh ambil 50 ribu rupiah. Widi, alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua. 500 meter sama dengan berapa sentimeter? 5 sentimeter. Hah? 5 sentimeter. Salah! 5 ribu sentimeter. Salah, kurang tepat. Jadi 500 meter sama dengan 50 ribu. Nih, kamu tahu kenapa kamu diem aja? Kamu harus maju. Harus berani, ya. Legenda Malin Kundang adalah cerita rakyat yang berasal dari provinsi... Ding, 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 ding. Biasanya musik gitu. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Biasanya kalau cowok-cowoknya kepalanya pakai penutup kepala bentuknya runcing. Ya, pasti tahu nih. Ayo, yang tahu jawab-jawab. Malin Kundang adalah cerita rakyat yang berasal dari provinsi... ...dan biasanya di sana cewek-ceweknya itu pinter nari piring. Padang. Hah? Padang. Padang, betul. Provinsinya? Provinsi Sumatera Utara. Ayo. Sumatera Barat. Betul! Padang. Provinsinya Sumatera Barat. Kamu boleh ambil 50 ribu rupiah. Oke. Wah, persaingan yang sengit ya dengan anak-anak pintar. Tenang aja adek, masih banyak kesempatan buat mengejar ya. Ayo, siapa di sini yang gak tahu tentang legenda Malin Kundang? Malin Kundang adalah cerita rakyat dari kota Padang, Sumatera Barat... ...yang mengisahkan seorang anak yang durhaka dan dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Cerita rakyat ini menjadi sangat populer karena pesan moralnya. Batu Malin Kundang ini berlokasi di pantai air manis Sumatera Barat. Saking terkenalnya, orang-orang rela lalu datang ke sini untuk lihat langsung batunya. Tuh warga, makanya kita harus selalu berbakti kepada orang tua ya. Oke, pertanyaannya. Apa yang perem-perem ngantuk? Pertanyaan berikutnya. Di provinsi manakah letak gunung Ijen? Aduh, gampang banget. Gunung Ijen itu ada di mana? Ada di mana? Tiga. Biasanya di sana itu ada buah ini. Ada buah... Buah apa ya? Aku lupa. Buah yang dikali, at! Lawa Timur. Betul! Pinter. Pinter. Ini enggak ada yang kasih tau kan? Kenapa kamu ketawa-tawa? Tawa. Wih, fans rahasia ya? Iya. Enggak apa-apa ngapain sama orang yang pinter jadi termotivasi ya kan? Boleh ambil 50 ribu rupiah? Oke. Satu lembar uang 100 ribu sama dengan berapa lembar uang 5 ribu? 25. Di pencetnya juga. 20. Hah? 20. Tadi beda jawabannya yang pertama apa? 25. Terus sekarang? 20. Betul, 20. Aduh, diambil. Pencet dulu baru jawab ya. Suku Asmat berasal dari daerah suku Asmat. Aduh, ini gampang banget. Biasanya di IPS itu ada. Dulu mata pelajaran yang paling aku suka adalah IPS. Dia ada di bagian Indonesia Timur. Lagunya... Neneh, 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 neneh. Oh, baru deh. Oh, baru. Dia boleh nyontek? Bapak, ya. Ya, dia. Dari siapa yang ada ke depan? Papua. Betul. Ternyata Andrian mulai menyusul nih warga, makin gak mau kalah nih kayaknya. Kira-kira siapa yang bakal jadi pemenangnya? Kalian tau gak sih tentang suku Asmat ini? Suku Asmat adalah suku yang terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka juga dikenal sebagai pengukir yang handal oleh dunia. Biasanya sih ukiran yang mereka buat mengandung cerita dibaliknya. Seperti cerita tentang leluhur, kehidupan sehari-hari, maupun rasio cintang mereka terhadap alam. Suku Asmat memiliki cara yang sangat sederhana untuk merias diri. Mereka hanya membutuhkan tanah merah untuk menghasilkan warna merah. Untuk warna putih mereka membuatnya dari kulit kerang yang sudah dihaluskan. Sedangkan warna hitam berasal dari arang kayu yang dihaluskan. Masih kental banget ya warga adat-istiradat suku Asmat ini. Cus kita lihat keseruan Anwar. Check it out! Pertanyaan berikutnya. Apakah sebutan dari bahan yang tidak dapat menghantarkan panas? Tiga, dua, satu. Oke, penonton! Warga! Siang tahu tunjuk tangan, boleh maju. Kamu, sini. Siapa namanya? Arishya. Arishya. Isolator. Hah? Apa jawabannya? Isolator. Betul! 50.000 rupiah. Pertanyaan yang terakhir. Jika saat ini adalah pukul 16.00, maka 50 menit kemudian adalah pukul... 16.50. Berapa? 16.50. Betul! Ayo, mau ambil duit. Dibalik aja Pak Danyi. Boleh ambil uang 50.000 rupiah? Berarti di sini mereka unggul ya. Sama-sama dapat 150.000 rupiah. Jukain kamera, boleh diangkat uangnya. Oke, dadahin. Tos dulu, tos dulu, biar nggak selek ya. Oke, mudah-mudahan kalian selalu berprestasi. Buat teman-teman semuanya juga yang ada di sini, jangan lupa belajar ya. Kalau belajar, jangan nyok! Jangan sering, cam! Cabut! Oh, nggak ada jam di jasing, bolos-gering, bolos kan? Warga, seru banget ya.